Intro Ku selalu mau dekat denganmu Ku tak mau jauh dari hatimu Karena kau baik dan berkasih Cintamu besar kepadaku Yesus Tuhanku Mulialah namamu Mulialah namamu Oh Oh Yesus Rejabut Ku tinggikan Ku akukan namamu Tuhan Ku tinggikan Ku akukan namamu Tuhan Ku akukan namamu Ku akukan namamu Ku akukan namamu Ku akukan siap Ku akukan di Thailand dulu, mainannya disingkirin dulu ya, karena kita mau mulai ibadah hari ini dengan kita sembah Tuhan semuanya mau kan sembah Tuhan Yesus mau dong, mau ya kalau gitu kita mau fokuskan hati kita, kita mau sembah Tuhan, kita mau undang Tuhan di rumah kita masing-masing hari ini adik-adik kita mau keluarkan suara kita buat Tuhan ya kau berikan ku tangan untuk semuliakan Tuhan kau berikan ku hati untuk selalu menyembahmu ku angkat tanganku ku angkat tanganku menyembah Tuhan meninggikan namamu selamanya selamanya mulutku penuh dengan pujian dengan pujian dan Tuhan dan Tuhan Tuhan kau juga berikan ku hati untuk selalu untuk selalu menyenangkan yang memuliakan yang memuliakan namamu selamanya yang memuliakan namamu selamanya selamanya Tuhan Tuhan dan Tuhan memuliakan namamu selamanya namamu selamanya memuliakan Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami boleh ibadah online Joel Kids Tuhan walaupun kami di rumah masing-masing tapi kami mau undang Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Adik-adik siapa di sini anak-anak Tuhan yang bersinar saya-saya kalau begitu kita mau sama-sama puji Tuhan lagunya Joel Kids yang bersinar oke siap-siap ya kitalah anak pilihan Tuhan dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan kita lah terang bagi dunia terang bagi dunia untuk menerangi kegelapan dunia bersinar bersinar kita bersinar bagaikan apa? bagaikan matahari menyinari seluruh bumi menjadi terang menjadi berkat bagi orang-orang bagi orang-orang sekeliling kita seru seru ya kalau begitu kita mau nyanyikan dari awal anak-anak Joel Kids yang berkenan lebih semangat oke kak ya kitalah anak pilihan Tuhan dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan kitalah terang bagi dunia untuk menerangi kegelapan dunia kita bersinar kita bersinar bagaikan matahari menyinari seluruh bumi menjadi terang menjadi berkat bagi siapa? bagi orang-orang sekeliling kita bersinar bersinar mana-mana yang di rumah kita bersinar bagaikan matahari menyinari seluruh bumi menjadi terang kita mau menjadi berkat bagi bersetia orang bagi orang-orang sekeliling kita bagi orang-orang bagi orang-orang sekeliling kita bagi orang-orang bagi orang-orang sekeliling kita seru banget ya Kita mau terus jadi anak-anak yang bersenarnya Tuhan Yesus Yeay Kita mau puji Tuhan lagunya Joel Kits Kucinta Tuhan Adik-adik yang mencintai Tuhan Yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan Berarti harus nyanyilah sebuah ini dengan semangat Oke Kita ku cinta Tuhan Dalam-dalam sekali Dalam-dalam sekali Semakin hari cintanya kita semakin dalam ya Semakin hari Semakin dalam cintaku padanya Syukur Syukur Ku mau bersyukur Atas kebaikannya Jukulnya mana Atas kebaikannya Yuk semuanya angkat ke dua tangan Setiap hari Setiap hari Memuji Tuhan Berjukur Kepadanya Kepadanya Siapa yang tunjuk sama kader Kalau Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus kau sangat baik Kasih setiapmu Dan kau selamanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus kau sangat baik Kepuji namamu Kepuji namamu Setiap hari Yang di rumah Kak Adel mau ajak kita Mau puji Tuhan ya Berdiri Ikutin belakangnya Kak Adel sama Kak Miranda ya Oke Siap-siap ikutin Cintaku cinta Tuhan Yuk sampai bawah Yuk dalamnya Dalam-dalam sekali Semakin hari Semakin dalam dong Semakin hari Semakin dalam Cintaku padanya Siapa yang mau bersyukur Sama Tuhan Yuk Yuk mau bersyukur Atas Mana jombolnya adik-adik Asik Setiap hari Memuji Tuhan Memuji Tuhan Berjumpul Bebatanya Tuhan Yesus kau sangat baik Kasih setiapmu Kekal selamanya Kekal selamanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus kau sangat baik Kupuji namamu Kupuji namamu Setiap hari Kepuji namamu setiap hari Tuhan Yesus Kepuji namamu setiap hari Tuhan Yesus kau sangat baik Kasih setiap hari Kepuji namamu Setiap hari Kepuji namamu setiap hari Kita mau terus mencintai Tuhan Memuji Tuhan setiap hari Adik-adik juga setuju Setuju Yang setuju Katakan Kucinta Tuhan Kucinta Tuhan Adik-adik Tadi kita sudah memuji Tuhan Sama-sama ya Tadi kita sudah bilang Kita cinta sama Tuhan Dan kita juga Udah bilang nih Kita anaknya yang bersinar Benar gak Nah habis ini kita mau mendengarkan Firman Tuhan Sama-sama Siapa yang hari ini gak sabar Dengerin firman Tuhan Saya 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 Wah Tapi adik-adik Sebelum dengerin firman Tuhan Kak Adel mau ajak kita Sembah Tuhan lagi Yuk Yuk Mau semuanya Mau kak Kalau semuanya mau Hari ini Yuk berikan yang terbaik Dengan kita sembah Tuhan Ya adik-adik Oke Ingat ada kuasa dalam penyembahan Benar gak Hari ini Kalau misalnya kalian lebih sedih Lagi capek Lagi takut Lagi khawatir Atau apapun itu Kak Adel mau ajak Kita hari ini Sungguh-sungguh Nyembah Tuhan Pikiran kita cuma buat Tuhan Kau yang utama di hidupku Kau yang selalu ku rindukan Kau yang selalu ku rindukan Tuhan Yesus Ku mengasihimu Tuhan Ku mengasihimu Katakan adik-adikku Katakan adik-adikku Kau yang terbaik di hidupku Kau yang terbaik di hidupku Kau yang selalu ku inginkan Tuhan Yesus Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Yuk kita muangkat tangan kita Ku angkat tanganku Ku tinggikan namamu Ku angkat suara ku Muliakan namamu Sebab hanya engkau Tuhan yang layak disembah Terpujilah namamu Tuhan Yuk adik-adik kita mau nyanyi dari awal Keluar dari hati kalian Bilang Tuhan Engkau yang paling utama Engkau yang terbaik Tuhan di hidupku Tuhan Kau yang utama di hidupku Dan kau yang selalu kami rindukan Setiap hari Tuhan Ku rindukan Tuhan Yesus Katakan dari hati kalian Adik-adikku Ku mengasihimu Tuhan Mengasihimu Tuhan Yesus Kau yang terbaik dalam hidup kami Terbaik di hidupku Kau yang selalu ku inginkan Tuhan Yesus Ku sembahkan Ku sembahkan Kau yang adik-adik bisa angkat tangannya Buat Tuhan hari ini Ku angkat tanganku Tinggikan namamu Ku angkat suaraku Kekat suaraku Muliakan namamu Sebab hanya Tuhan Sebab hanya Tuhan Yang layak di sembah Yang layak di sembah Terpujilah namamu Tuhan Ku angkat tanganku Kekat tanganku Tinggikan namamu Kekat tanganku Gue mau tinggikan namamu Kekat tanganku Tuhan Ku angkat suara Kekat tanganku Kekat tanganku Tuhan Sebab hanya Tuhan Yang layak di sembah Tuhan Ku jila Ku jila namamu Tuhan Tuhan Dengan kuat Tadik-adik Katakan Tentanganku, tinggikan namamu, kuangkan suaraku Tuhan Suaraku, muliakan namamu, sebab hanya Tuhan Tuhan yang layak disebab Terpujilah namamu Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Yuk adik-adik tetap angkat kedua tangan kalian Hari ini kak ada mau berdoa ya buat kalian ya Tuhan Yesus terima kasih Tuhan buat hari ini Hari yang luar biasa Tuhan Kau izinkan kami untuk ibadah sama-sama Tuhan Walaupun kami ada di rumah masing-masing Tuhan kami sudah memuji dan menyembahmu Tuhan Biarkan pujian dan penyembahannya naik Tuhan Dan menyenangkan hatimu Tari kami mau mendengarkan firman Tuhan Berikan kami telinga yang mau mendengar Hati yang mau menerima setiap perkataanmu Tuhan Dan kami mau jadi pelaku firmanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kau yang mau terus menyenangkan hatimu Kau yang mau terus memberikan yang terbaik untuk engkau Tuhan Karena engkau yang terutama dalam hidup kami Dan engkau yang terbaik Tuhan buat hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Oke kita mau dengan firman ya adik-adik Oke bye-bye Shalom adik-adik Selamat datang di negeri Lautan Kasih Yang warganya penuh dengan kasih Kali ini Raffi akan menyebutkan Rul siang keempat di negeri Lautan Kasih Yaitu Rajin dan layanilah Tuhan Hah? Tuhan? Apakah warga Lautan Kasih bisa melakukan Rul siang keempat? Starla tumben sekali kamu diam aja Biasanya? Biasanya ngomong terus gak berhenti Iya Tori Aku lagi mager Enakan diem Hidupku menjadi berkat Hidupku menjadi terang Membawa kasih Tuhan Stop stop Sean stop Kamu ganggu aku aja Hah? Oh Oke oke Starla Starla Kenapa kamu larang Sean buat bernyanyi? Lagunya bagus loh punya Joel Kids Aku kan lagi mager Starla Ada tertulis Kalau semua binatang di laut itu Juga memuji Tuhan Dan itu salah satu Rul si negeri Lautan Kasih Bahwa kita harus rajin Dan melayani Tuhan Iya Starla Apakah kamu tidak tahu? Hmm Enggak Kalau rajin Aku tahu Tapi kalau melayani Tuhan Starla Kan seperti yang dilakukan oleh Sean Dengan memuji Tuhan Itu artinya kita juga melayani Tuhan Karena kita melakukan perintahnya Hmm Iya Sekarang daripada kamu mageran aja Mendingan kita nyanyi sama-sama dengan Sean gimana Kan kita juga harus rajin Gak boleh males-malesan Yops Dory is right Kalau kita terbiasa rajin Pasti gak akan mager Nyanyi sama-sama yuk Lagunya Joel Kids kan? Alright Let's sing Hidupku menjadi berkat Hidupku menjadi terang Membawa kasih Tuhan Wah senangnya Kita semua sudah menjadi rajin dan melayani Tuhan Adik-adik Apakah kalian juga mau Menjadi pelaku firman hari ini? Simple banget kan? Come on You can do it with God God bless you Dadah Shalom adik-adik Wah Kak Miranda lihat dan perhatiin tadi Waktu sembah Tuhan semuanya udah sungguh-sungguh keren semuanya Berarti waktu dengerin firman ini harus lebih sungguh-sungguh loh oke? Oke Nah kembali lagi sama Kak Miranda nih Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Rajin dan layanilah Tuhan Pasti adik-adik udah gak asing kan dengan kata-kata rajin Nah siapa disini yang rajin kerjain PR? Wah semua rajin ya Bener-bener bagus nih Siapa yang disini rajin kalau misalnya Miss sama sernya ngasih tugas langsung dikerjain Oke semua bagus-bagus keren-keren Nah Kak Kak Aku kalau misalnya Ada ulangan nih Kak Aku rajin belajar Kak Kalau gak ada ulangan Aku juga belajar Kak Nah itu bagus adik-adik Rajin itu bagus Nah sekarang kita mau baca Alkitab ya Baca ayat hafalannya di Roma 12 ayat 11 Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala Dan apa? Layanilah Tuhan Nah kita mau baca lagi sekali lagi yang paling atas ini Janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Kendor Kak Kak Kendor itu apa sih Kak? Kendor itu adik-adik Loyo adik-adik Gak semangat lagi kayak di awal Mulai ada kemalesan yang datang Jadi ini yang awalnya rajin Ketika kemalesan datang jadi Loyo Jadi gak semangat lagi Jadi males Nah misalnya nih Siapa yang disini Setiap sore rajin bantuin mama Bantuin mamanya bersih-bersih rumah Oke semua ya Good Misalnya Kak Kak Aku nih Kak Setiap sore aku selalu cuci piring Kak Bantuin mamaku Kak Kak Aku selalu ngepel Ngepel lantai rumahku Kak Biar kinclong Kak 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 Aku tuh Kak Setiap sore Kak Aku selalu nyapu ruang tamunya Kak Aku selalu nyapu kamarku Aku nyapu halaman rumahku Kak Wah itu bagus adik-adik Bantuin mama itu Bagus Tuhan pasti suka Tuhan pasti senyum Nah Kalian setiap sore rajin bantuin mama nih Nyapu halaman ya Tapi tiba-tiba Ada apa itu Ada Ih Yang nakutin Apa itu adik-adik Ada Kemalasan Apa Kemah Kemalasan Dia coba datang deketin kita adik-adik Wah Kalau misalnya dia hinggap di kita Kira-kira Kita yang tadinya rajin Langsung jadi apa Kalau misalnya dia hinggap dalam hidup kita Apakah Tambah semangat Enggak ya Pasti kalau kita dihinggapi roh kemalesan Kita bakal Jadi Males adik-adik Jadi loyo Yang rajinnya Yang tadinya rajin nyapu rumah Ketika roh kemalesan hinggap Jadi Males Ah Enggak mau Aku males banget Nyapu rumah Capek Mendingan aku main game Mendingan aku nonton TV Malah lebih Menyenangkan daripada nyapu Gak boleh ya adik-adik Gak boleh Kalau misalnya roh kemalesan itu datang nih adik-adik Kak Miranda punya Jurus jitu Apa itu kak Kita usir adik-adik Misalnya roh kemalesan itu datang deketin kita Hus-hus sana Kamu harus menjauh sama aku Aku sama kamu gak level Coba gituin adik-adik Kita usir jauh-jauh Kita apa Buang ke laut Jangan sampai roh kemalesan itu Melingkupi hidup Hidup kita Nanti yang tadinya kita rajin Jadi malah Males Gak semangat lagi Tuhan gak suka adik-adik Nah Kak Miranda punya sesuatu yang spesial nih adik-adik Penasaran? Ya sama-sama kita saksikan ya Nah Ketemu lagi sama Kak Miranda Tadi Kak Miranda udah cerita Udah firman Nah sekarang Kak Miranda Mau ada sesuatu nih Kak Miranda udah siapin sesuatu Tapi Kak Miranda mau tanya dulu Siapa yang disini pernah naik kereta api? Pernah? Pernah semua ya? Pernahnya kemana aja nih? Ke Jakarta? Surabaya? Pernah ya? Oke Tapi adik-adik Sebelum kereta api yang kita lihat Hari ini Saat ini nih Yang kita naik saat ini Sebelumnya ada satu kereta lagi Yang buahnya Hukup Yang ada asap-asapnya di atasnya Pernah? Pernah lihat? Namanya kereta Uwap adik-adik Kalau kereta uwap itu adik-adik Bahan bakarnya nih Adalah Batu bara Nih contohnya adik-adik Batu bara Jadi kalau Kak Miranda kasih ini Kasih batu baranya Di kereta uwapnya Dia bakal jalan adik-adik Dia baru bisa jalan Kalau dikasih apa ini? Batu bara adik-adik Tapi kalau misalnya Kak Miranda Cuma kasih segini Kira-kira jalan gak ya? Tetap jalan adik-adik Tapi jalannya Lambat Beda kalau Kak Miranda kasih banyak Ini Kak Miranda kasih banyak Yang besar Tambah lagi Kak Miranda mau kasih banyak Biar apa? Coba Kak Miranda kasih banyak Biar Keretanya Jalannya Jadi Cepet Jadi gak lambat adik-adik Coba bandingin Kak Miranda kasih segini Sama Kak Miranda kasih segini Kita kira cepetan yang mana? Cepetan yang dikasih Banyak adik-adik Nah Ini adalah contoh hidup kita adik-adik Ini adalah Kerasinan kita Kalau misalnya Cuma segini Males-malesan Masih Aduh Males Kira-kira Hidup kita bakal sampai ketujuan gak adik-adik Sampai sih sampai Tapi Lambat adik-adik Beda kalau Kerasinan kita sebanyak ini adik-adik Kita bakal cepet sampai Ketujuan Kalau misalnya kereta uapnya Kak Miranda kasih segini Tambahin lagi Tambahin lagi Kereta uapnya bakal jalan lebih Lebih cepet Sampai ketujuannya lebih Lebih cepet Kalau Kak Miranda cuma kasih segini Sampai ketujuannya mungkin Dua tahun lagi adik-adik Dua tahun tiga tahun lagi Baru sampai ke Tujuan Bakal lebih Lama Nah Maka dari itu kita harus Apa tadi Rajin adik-adik Ini kerajinan kita adik-adik Semakin kita rajin Semakin kita cepet Sampai ketujuan Oke Kita lanjut Nah Gimana tadi Bagus kan Nah tadi adik-adik Ada apa tadi Yang Hukuk Bunyinya Ada kereta Kereta uap Adik-adik Tadi Kak Miranda mau review nih Kereta uap tadi Bisa gerak Kalau dikasih apa Apa namanya Batu bara Bener banget Kalau Kak Miranda kasih Batu barunya sedikit Jalanya kereta uapnya Bakal gimana Bakal cepet Apa bakal lambat Kalau Kak Miranda kasih Batu barunya sedikit Pasti Kereta uapnya Jalanya Gini aja deh Lambat Gak nyampe-nyampe tujuan Wah Tapi kalau Kak Miranda kasih Batu barunya Yang buen ya Pasti jalannya langsung Langsung cepet Langsung bisa Sampai ke tujuh Tujuan Siapa yang disini Mau jalannya lambat Gak mau ya Gak mau semua ya Maunya jalannya cepet Makanya kita harus apa Rajin Kalau malas Pasti Kita gak bakal sampai Ketujuan Ada deh Tapi kalau kita Rajin Tekun Rajin terus Pasti kita bakal sampai Ketujuan Ketujuan kita Oke Kak Miranda punya Satu tokoh Alkitab Tokohnya ini ada deh Masih Kecil Siapa Masih kecil Segini mungkin ada deh Tokohnya ini Waktu masih kecil Semenjak kecil Dia udah tinggal Dibait Dibait Allah Wah wah Kak Dibait Allah itu apa sih Kak Kalau zaman sekarang nih Dibait Allah itu Gereja Nah Waktu dia masih kecil Semenjak kecil nih Dia udah tinggal Dibait Allah Dibait Allah Dibait Allah Dibait Allah Loh Kak Ngapain Kak Tinggal dibait Allah Apa mainan Atau ini Kak Liburan Kak Apa ngevlog Kak Mungkin Kak Dibait Allah Kak Enggak adik Dia dibait Allah Untuk apa Ada yang tau gak nih Dia dibait Allah Untuk melayani Tuhan Wah Keren ya Dede Waktu masih kecil Semenjak kecil aja Dia udah melayani Tuhan Wah Keren banget Ada yang tau gak nih Namanya siapa Atau ada yang Ada yang udah pernah Baca ceritanya Oke Kak Miranda Kasih tau Coba telinganya dibuka Lebar-lebar Oke Kak Miranda Kasih tau Nama tokohnya tadi nih Yang rajin Melayani Tuhan Yang dari kecil udah Tinggal dibait Allah Namanya adalah Samuel Kedengeran gak Kedengeran gak Oke Kak Miranda Kerasin lagi Namanya Samuel Siapa Samuel Bener banget Jadi ini adik-adik Samuel dari Semenjak kecil Semenjak mungkin tingginya Segini adik-adik Bahkan sama Kak Miranda Lebih tinggi Kak Miranda Karena dia waktu itu Masih kecil adik-adik Waktu dia kecil nih Dia udah tinggal dibait Allah Untuk apa tadi Melayani Melayani Tuhan Meskipun dia kecil adik-adik Tapi dia Udah melakukan Segalanya dibait Allah Dia rajin Dia gak males-malesan Dia berikan yang terbaik adik-adik Dibait Allah mungkin Dia nyapu adik-adik Biar baik Allahnya bersih Dia ngepel Biar lantannya kinclong Mungkin dia lap-lap Sendila-endila Yang ada adik-adik Terus dia tata-tata Tata kursi Biar rapi Meskipun dia kecil Tapi dia tetap Berikan yang terbaik Buat siapa? Buat tuh? Buat Tuhan Nah suatu malam nih adik-adik Si Samuel ini Lagi tidur Tidur dia Tidurnya nyanyak banget Tadi adik-adik Tiba-tiba Dia lagi tidur Tiba-tiba ada suara Samuel Samuel Wah Dia langsung bangun adik-adik Aduh Siapa tadi yang manggil aku ya? Padahal kan Dibait Allah ini Cuman ada Imam Eli sama aku Oh Berarti Imam Eli ini yang panggil aku Dia langsung pergi ke Imam Eli adik-adik Imam Eli Imam Eli Apakah Anda memanggilku? Terus Imam Eli jawab Loh Aku tidak memanggilmu Anakku Wah Kira-kira Siapa yang panggil Samuel ya? Siapa adik-adik? Ada yang tahu? Oke Bentar Habis itu Samuel balik lagi tidur adik-adik Dia tidur lagi Tiba-tiba ada suara lagi adik-adik Samuel Dia langsung terkejut Dia langsung bangun Wah Tuhkan-tuhkan Ada yang manggil aku Pasti Imam Eli ini Dia langsung datang Imam Eli lagi adik-adik Lalu Imam Eli Menjawab Anakku Aku tidak memanggilmu Wah Udah dua kali loh adik-adik Mungkin yang pertama mungkin Si Samuelnya masih ngira Oh Pasti aku mimpi nih Lindur aku pasti Tapi ini udah dua kali adik-adik Dan bukan Imam Eli yang panggil Kira-kira siapa ya adik-adik? Nah Akhirnya Samuel disuruh kembali tidur Dia balik lagi tidur Tidur lagi Lalu ada suara lagi Samuel Dia bangun lagi Kira-kira nih Kak Meranda mau kasih kepertanyaan Kira-kira Samuel bakal datang ke Imam Eli lagi Atau lanjut bubuk aja Ada yang tahu? Nah Samuel gak lanjut tidur adik-adik Samuel datang lagi ke Imam Eli Kalau misalnya kita di posisi itu adik-adik Kira-kira kita bakal apa? Sebel gak sih? Kita masih ngantuk nih Tiba-tiba dipanggil Sebel gak adik-adik biasanya? Kalau kalian nih sekolah pagi-pagi Terus dibangunin sama orang tua Ayo bangun 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 udah pagi Ntar terlambat loh sekolahnya loh Kesel gak adik-adik? Aduh masih ngantuk Nanti aja Malah sekolah Pasti gitu kan Kak Meranda juga gitu adik-adik Tapi Samuel ini gak adik-adik Dia dipanggil Dia langsung Datang adik-adik Dia datang lagi ke Imam Eli Panggilan yang ketiga nih tadi Dia datang lagi ke Imam Eli Tapi Imam Eli juga Gak manggil Samuel Dan disitu Imam Eli sadar adik-adik Kalau ternyata Yang panggil Samuel adalah Siapa? Tuhan adik-adik Jadi dari tadi Yang panggil Samuel itu Tuhan Bukan Imam Eli Samuel sadar adik-adik Yang panggil Samuel itu Tuhan Akhirnya Samuel dibilang gini adik-adik Sama Imam Eli Kalau nanti kamu denger lagi suara panggilan itu Bilang aja gini Bicaralah Tuhan Hambamu mendengarkan Akhirnya Samuel nurut adik-adik Dia balik lagi ke kamarnya Dia tidur lagi Dan bener adik-adik Ada yang manggil Samuel lagi Samuel Akhirnya Samuel apa? Bangun dan bilang Bicaralah Tuhan Hambamu mendengar Nah detik itu adik-adik Detik itu Samuel bisa mendengarkan suara Tuhan Detik itu Samuel mulai mendengarkan suara Tuhan Wah keren ya adik-adik Siapa disini yang mau denger suara Tuhan? Mau? Mau semuanya ya? Itu karena apa sih adik-adik? Karena satu Samuel Rajin Dari kecil Dia udah rajin melayani Tuhan Dia lakuin yang terbaik Meskipun dia kecil nih Dia tetap lakuin yang terbaik buat Tuhan Dia gak males-malesan Padahal bisa aja Samuel Aduh kan aku masih kecil Mending aku main game aja Mending aku mainan bola disana Samuel gak adik-adik Samuel lebih pilih melayani Tuhan Samuel rajin kerja itu setiap hari Dia gak pernah males adik-adik Nah disitu Tuhan Panggil Samuel adik-adik Disitu Samuel denger suaranya Tuhan Bahkan Tuhan Pegang hidupnya Samuel Dari dia kecil sampai dia besar Tuhan yang jamin hidupnya Tuhan pegang hidupnya Tuhan udah sediain hal yang luar biasa Buat hidupnya Karena apa sih? Karena Samuel rajin Karena Samuel gak males adik-adik Dia rajin melayani Tuhan Dengan sepenuh hatinya Meskipun dia masih kecil Nah disitu Tuhan mulai jamin hidupnya Bahkan sampai Samuel besar nih Tuhan juga kasih berkat yang luar biasa Buat Samuel Waktu Samuel masih besar Dia jadi hakim terakhir di Israel adik-adik Dia terkenal sebagai Orang yang doanya selalu dijawab sama Tuhan Karena dia apa? Rajin Melayani Tuhan Dari kecil lah adik-adik Dari kecil dia udah rajin melayani Tuhan Dan Tuhan Gak tinggal dia mah adik-adik Tuhan pegang hidupnya Tuhan sertai dia Tuhan kasih berkat yang luar biasa Buat dia Sampai dia tua adik-adik Tuhan tetap pegang hidupnya Nah siapa yang pengen kayak gitu? Siapa yang pengen Hidupnya dipegang sama Tuhan Sama-sama yuk kita Mulai belajar Mulai latih diri kita buat rajin Intinya satu adik-adik Rajin dan setia Nah rajin dan setia Mengikut siapa? Mengikut Tuhan Yuk Sama-sama Kita mau mulai Belajar dari kecil Samuel juga dari kecil Kita sama-sama belajar Buat rajin Kita harus latih diri kita buat rajin Rajin dimanapun Rajin sekolah Rajin dimanapun Di gereja Berangkat sekolah minggu Dengerin firman Baca alkitab Setiap hari Gak bolong-bolong Berdoa sebelum makan Sebelum tidur Bangun tidur Berdoa rajin Berdoa adik-adik Pasti Tuhan melihat Wah Anakku yang ini rajin ya Wah Wah Yang ini juga rajin Pasti Tuhannya tersenyum Senang Yuk kita mau sama-sama Siapkan hati Kita mau sama-sama minta Sama Tuhan Buat Tuhan yang pegang hidup kita Buat Tuhan yang Jamin masa depan kita Yuk kita sama-sama Mau sembah Tuhan Yuk adik-adik Sama-sama kita mau siapkan hati Kita mau sama-sama minta ke Tuhan Buat beri kita hati Yang taat sama Tuhan Buat beri kita hati Yang nurut sama Tuhan Menurut sama orang tua kita Sama-sama kita mau sembah Tuhan Baga laku ini Sama-sama kita mau minta Beriku hati penuh ketaatan Perlu gelora cinta dan pujian Berikanku Berikanku hati seperti Berikanku hati Hati Yesus yang mengenapkan Kehendak Bapak Beriku hati Beriku hati penuh ketaatan Penuh penuh ketaatan Penuh gelora cinta dan pujian Sama-sama kita mau minta Tuhan Sama-sama kita mau minta Tuhan Berikanku hati Penuh ketaatan Penuh ketaatan Penuh gelora penuh gelora penuh gelora penuh gelora cinta dan pujian Sama-sama kita mau minta Berikanku hati Seperti hasti Hati Yesus yang mengenapkan Seperti hati Yesus yang mengenapkan Kehendak Bapak Coba kita mau samba gini suaranya Agar-agar aja Sati penuh ketaatan Penuh gelora penuh gelora cinta dan pujian Berikanku, berikanku hati seperti hati Yesus yang menggenapkan kehendak Bapak Beriku hati, beriku hati penuh ketaatan Peru gelora cinta dan pujian Berikanku, berikanku hati seperti hati Yesus yang menggenapkan Kehendak Bapak, berikanku, berikanku hati seperti hati Yesus yang menggenapkan kehendak Bapak Berikanku, berikanku hati seperti hati Yesus yang menggenapkan kehendak Bapak Tuhan terima kasih Tuhan atas penyertaanmu sepanjang hari ini Tuhan Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah kau berikan Tuhan buat kami Tuhan Buat kami mengerti Tuhan, buat kami paham Tuhan akan kasihmu yang sungguh luar biasa Tuhan Kau yang berikan hati kami Tuhan, kau yang berikan hidup kami Tuhan, kau yang buat hati kami seperti tanah yang sukur Tuhan Kau yang pegang hidup kami, kau yang jamin hidup kami terus sampai akhir Tuhan Buat kami setia Tuhan, buat kami rajin Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan Biar Engkau Tuhan tersenyum Tuhan, tersenyum kepada kami Tuhan karena kami rajin, kami taat Tuhan Tuhan buat kami mengerti Tuhan yang akan kasihmu Tuhan Buat kami melihat penyertaanmu yang sungguh sempurna buat hidup setiap kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai jumpa lagi Shalom adik adik semua Nah jumpa lagi bersama Prior Dead Yang akan temanin kalian berdoa buat bangsa Indonesia Hari ini Prior Dead akan ngajak kalian berdoa Buat para pemimpin di bangsa kita Indonesia Buat Pak Presiden, buat wakilnya, para menteri, gubernur, dan para wali kota di bangsa Indonesia Biar takut akan Tuhan turun akan atas hidup dari para pemimpin bangsa Indonesia Mari kita berdoa, mari kita satukan hati Tuhan kami percaya Tuhan, kau yang pakai para pemimpin di bangsa kami Tuhan Kami percaya Tuhan, roh takut akan Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan berikan aku Hati yang mengasihi bangsa ku Beri kerinduan untuk berdoa Sampai Indonesia diselamatkan Selamatkanlah Indonesia Curahkan rohmu ke atas bangsa ku Pulihkanlah Indonesia Nyatakan kemuliaan ku Nyatakan kemuliaan ku Tuhan berikan aku Hati yang mengasihi bangsa ku Hati yang mengasihi bangsa ku Hati yang mengasihi bangsa ku Beri kerinduan untuk berdoa Sampai Indonesia Sampai Indonesia Nyatakan kemuliaan ku Hati yang mengasihi Hati yang mengasihi bangsa ku Hati yang mengasihi bangsa Kami percaya Tuhan Kami percaya Tuhan Tidak ada perpecahan Pemimpin kami Diberkati Tuhan Kami percaya Tuhan Indonesia ada di tanganmu Indonesia ada di hatimu Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nyatakan Nyatakan Kemuliaan ku Nyatakan Nyatakan Kemuliaan ku Kami percaya Tuhan Apa yang setiap Kami perkatakan Kami doakan Terpeterai Di dalam Nama Tuhan Yesus Amin 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 Nah Luar biasa Adik-adik yang mau berdoa Buat bangsa Indonesia Kalian semua luar biasa Joel Kid Sampai ketemu dengan Prior Dead Di episode berikutnya ya Dadah Tuhan Yesus Terima kasih Atas penyertaan-Mu Tuhan Terima kasih Atas anugerah-Mu Kami masih bisa Mendengarkan firman-Mu Tuhan Terima kasih Atas pesan-Mu yang luar biasa Buat setiap kami Tuhan Biar Engkau yang pegang hidup kami Biar Engkau yang pegang Masa depan kami Tuhan Engkau yang jamin Masa depan kami Tuhan Semua ada di tangan-Mu Tuhan Engkau yang sertai kami Dari kami kecil sampai hingga dewasa Tuhan Engkau yang sertai kami Tuhan Engkau yang pegang hidup kami Tuhan Berkat-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan Engkau yang berkati kuliah sekolah kami Engkau yang berkati orang tua kami Engkau yang berkati kami Tuhan Engkau yang berkati pendidikan kami Tuhan Engkau yang jamin kami sampai akhir Tuhan Biar rohmu menyala-nyala atas hidup kami Tuhan Biar apimu terus menyala dalam hidup kami Tuhan Biar kehendakmu yang jadi atas semuanya Tuhan Engkau yang sertai Tuhan Hidup kami Tuhan Engkau yang jagai hidup kami Tuhan Engkau yang bimbing kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan